Hai guys ini proses saya mau buat pokok ya pokok itu yang saya lagi goreng ini apa tepung apa ya tepung roti lah kayak gitu kalau dia kita berhasil itu biasa panggil apa-apa tepung roti lah ya ini oke yang masih goreng-goreng sampai dia berubah warna ya guys Hai lagi dagingnya daging babi ya saya sudah semarinit dengan garam dan lada hitam ya lada hitam dan saya diamkan sebelum masak halo guys ini dia saya sudah satu persatu saya apa-apa begini ya geprek begini semua rata dan balik lagi ini yang kasar terus ini yang halus ya ini begini ya guys ini semuanya sudah ini sudah saya hanya taruh garam dan lada hitam saja oke nah sekarang saatnya ini tepung jagung dan ini telur satu biji kalau kurang saya tambah lagi dan ini breadcrumbs ini tepung tepung roti lah gitu oke caranya kita bilas dulu disini begini ya sampai merata ya kita merata hai 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 dan kita balik lagi sebelahnya gua seperti begitu hai 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 habis itu kita masukkan ke telurnya celok disini 22 baru lanjut ini baru kita begini hai 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 nanti kita boleh taburi lagi tepung rotinya di atas Oke begitu buat sampai habis guys ini dan saya lanjut lagi ya oke kalau kalian mau pakai dada ayam itu sangat bisa sangat enak juga guys tapi ini request dari majikan saya ada taruhnya daging bapak daging babi ya dari saya buatkan daging babi ini kalau kalian mau dada ayam silakan tapi ikut seperti ini saja ini ingat bisa ngerai dulu ya pasti berubah warna tepung rotinya breadcrumbs dan ini tepung jagung telur ayam dikocok itu saja yang sini ini ini dia sudah selesai guys ini sekarang saatnya mau back oke saatnya sampai kita ini sudah ya sudah selesai ini kalian baiknya ini tayo waktunya itu 20 menit ya 20 menit dan di sini oke dagingnya sudah ya sudah selesai ini guys dagingnya sudah di sudah di oven ya sudah dibek dan kita kita harus selesai potong begini dan mas taruh disini ya begini nanti saya akan taruh kobi nya disini kol ya guys begini saya lupa dia punya tomat ini tomat yang kecil ya sebenarnya ada tomat taruh disini saya lupa tomatnya sudah siap mau makan ya ini daging daging cop cop copnya itu hampir habis ya dengan sedikit ya guys tapi sayurnya ya hampir habis juga sisi sedikit mereka makan cuma empat orang tadi ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati